halo 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 bertemu kembali dalam channel perbelakar CBD salam untuk kita semua dimanapun kita berada di video yang terbaru ini channel perbelakar akan mau membahas tentang apa itu inseminasi buatan atau IB kita singkatnya jadi IB pada terakh pabih apa kelebihan dan kelemahannya dibandingkan dengan kawin alam pada pabih terlebih dahulu kita bahas apa itu inseminasi buatan teman-teman jadi inseminasi buatan adalah suatu proses memasukkan semen atau sperma ke dalam saluran reproduksi betina sehingga dengan tujuan mampu meningkatkan mutu genetik hewan dalam waktu singkat dan menghasilkan anakan berkualitas dalam jumlah banyak dengan menggunakan bantuan manusia dan alat khusus yang disebut inseminasi dengan rangkan apa itu kawin alam ya tentunya kita ketahui bahwa kawin alam atau kawin langsung yang dilakukan pada ternak yaitu dimana terjadi pertemuan antara ternak jantan dan betina yang kita bahas ini contohnya babi maka pertemuan antara babi betina yang birahi dengan pejantan yang siap untuk mengawinkan jadi yang kita fokuskan disini adalah apa itu inseminasi buatan jadi teman-teman ah di musim mulai virus berapa tahun lalu ini kita dihentui dengan ketakutan dimana terjadinya penularan penyakit baik yang secara langsung lewat ternak ataupun lewat manusia ataupun alat-alat perlatan kandang oleh karena itu salah satu pencegahannya dengan menghindari mengawinkan babi secara langsung antara babi pejantan dan betina sehingga perlu membatasi adanya keluar masuk ternak dari luar ke dalam kandang kita oleh karena itu salah satu cara yang dapat kita pakai untuk memanisir penyuaran penularan penyakit sesuatu yang sering kita gunakan yaitu ibe pada babi jadi seperti penjelasan tadi ada manfaat inseminasi buatan pada babi yang pertama yaitu satu menghemat biaya pemeliharaan ternak jantan maksudnya disini kita tidak perlu memelihara ternak hanya untuk mengawinkan satu atau dua ekor induk babi jika kita memiliki lebih dari 10 ekor atau 20 ekor mungkin kita perlu memelihara satu ekor pejantan untuk mengawinkan namun kalau babi betina kita kurang di bawah sekitar 2-3 ekor sebaiknya menggunakan kawin suntik dengan kata lain kita dapat menghemat pemeliharaan ternak jantan yang kedua kita dapat mengatur jarak kelahiran antara ternak dengan baik dimana ketika kita mulai dari proses dikawinkan bunting beranak dan penyepihan itu dapat kita atur yang ketiga mencegah terjadinya kawin sedarah pada ternak babi betina tahun breeding oleh karena itu sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe share like dan komen ya terima kasih jadi kita lanjut mencegah terjadinya kawin sedarah pada ternak babi atau inbreeding jadi perlu dilakukan inseminasi buatan atau IB sehingga pejantannya dan betinya mudah untuk dikontrol nah yang berikut yaitu menghindari kesilakan yang sering yang terjadi pada saat perkawinan secara langsung dimana terjadinya fisik yang luka atau memar karena tekanan dari babi pencetan bahkan bisa mengibatkan terjadinya cedera pada babi betina itu dapat dihindari dan manfaat yang berikut yaitu peternakan babi kita dapat dihindarkan dari penyakit menular terutama penyakit yang ditularkan melalui hubungan kelamin jika terjadinya kontak langsung atau kawin langsung antara babi dari pejantan dan betina ya jadi teman-teman itu tadi manfaat dari IB sedangkan kalau tujuan IB sendiri yaitu yang pertama mutu genetik pada hewan pernah tetap terjaga dimana dengan kita menggunakan IB menggunakan pejantan yang berkualitas bagus baik F1 maupun F4 dengan mengawinkan pada babi betina maka terjadi perubahan genetik yang dari yang sebelumnya mungkin masih ada campuran babi lokal ras lokal atau sejenisnya dapat kita ubah genetiknya menuju genetik yang lebih baik dengan harapan pertumbuhan yang semakin cepat menghasilkan nilai jual yang cukup bagus dan yang kedua yaitu tidak mengharuskan pejantan unggul untuk dibawa ke tempat sehingga mengurangi biaya dalam mengawinkan babi dimana pejantan yang kita punya tidak harus dibawa kemana-mana sedangkan cukup ditampung spirmanya hanya itu yang dibawa untuk dilakukan inseminasi buatan dengan itu juga jika punya pejantan untuk mengawin suntik yang jelas tujuannya salah satu itu mengutimalkan penggunaan bibit pejantan unggul secara lebih luas dalam jangka waktu yang lebih lama maksudnya disini dimana kalau pejantan itu dipakai dan dirawat dengan baik maka mampu dimanfaatkan dengan cara mengawinkan babi bukan hanya di satu tempat bahkan di beberapa tempat yang jauh sekalipun dapat dilakukan beda dengan pejantan kawin alam paling dalam waktu atau jarak yang dekat mampu dilayani namun dalam tempat yang jauh mungkin mengalami keterbatasan sedangkan terlihat pada video cara melakukan teknik IB dan terlihat tidak memakan waktu intinya bahwa babi betina dalam kondisi puncak birahi maka dikawinkan tidak butuh waktu yang lama tidak melukai ternak bahkan membuat ternak cukup merasa nyaman ya itu tadi teman-teman beberapa manfaatan tujuan insiminasi buatan namun yang perlu kita ketahui bersama yang paling penting untuk menghasilkan atau memiliki keberhasilan insiminasi buatan sendiri ditentukan oleh beberapa faktor seperti kualitas firma atau semen dari babi pejantan perlu dijaga kualitasnya terus ketepatan waktu dalam melakukan atau mengesekusi hal ini bergantung pada insiminator harus memiliki jam terbang yang tinggi sehingga mampu melihat dan mengesekusi dengan baik dan yang paling penting juga adalah lingkungan betina dimana terkadang peternak babi tidak semuanya memiliki pemahaman yang baik tentang siklus birahi pada babi oleh karena itu perlu upgrade bagaimana cara melihat atau mengetahui siklus birahi pada babi atau birahi sehingga waktu yang tepat untuk memiliki babi itu sangat penting harus pada puncak birahi sehingga ketika bisa beritahukan pada insiminator untuk melakukan insiminasi pada waktu yang tepat jadi kadang ada pertanyaan yang muncul seperti apakah eBay hasilnya terjamin pasti jadi ya semua itu tergantung dari ketepatan manajemen waktu birahi kalau birahinya pas ya pasti tingkat keberhasilan pun bagus ya berikut juga apakah dengan eBay bisa hasilkan banyak anaknya nah kalau pertanyaan ini memang tergantung pada liter size dari babi betina juga dan juga pada pejantan sehingga cara eBay maupun kawin alami tidak bisa menggaransi jumlah anaknya tergantung dari ketepatan birahi sebaiknya perhatikan siklus birahi babi seperti itu sedangkan yang berikut bagaimana kita tahu bahwa waktu yang pas untuk melakukan eBay siklus birahi babi itu rata-rata 18-21 hari dan berapa hari birahnya yaitu 3 hari jadi untuk mengawinkan babi sebaiknya dilakukan pada hari kedua sedangkan kalau untuk umur sendiri setiap babi betina kapan waktu dikawinkan perlu kita lihat dari dewasa kelamin dan dewasa tubuh dari ternak itu sendiri biasanya rata-rata di umur 8 bulan sekur babi betina sudah siap dikawinkan dan mungkin itu beberapa kelebihan dari kawin suntik semoga bermanfaat untuk kita semua salam dari channel pet pelagar SBD terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati